Halo semuanya, selamat datang di channel teleponemuan Pada video kali ini, saya akan berbagi mengenai cara mengatasi error pada SAM Errornya seperti ini Oke, disini untuk langkah-langkahnya, saya mendapatkan solusi dari Stack Overflow Untuk linknya ada di deskripsi video Oke, untuk caranya, disini sudah diberitahukan Step-stepnya ya Ada 5 step yang dicantumkan di Stack Overflow Oke, langsung saja kita masuk ke C Di bagian SAM Kita masuk ke MySQL Kemudian di bagian sini, kita rename folder datanya menjadi data.all Kemudian, bagian backup ini, kita copy Dan kita paste Dan berikan nama data Oke, seperti ini Kemudian, di bagian data underscore all Kita akan copy semuanya Kalian bisa tekan ctrl A Kemudian, untuk MySQL, performance schema, dan phpMyAdmin Jangan kalian pilih Kita copy semuanya Kita copy semuanya Kecuali 3 folder tadi Ini adalah, kita tinggal menjalankan Sampipinya Di sini akan saya start Oke, di sini sudah running Kita lihat Sudah bisa berjalan ya Untuk MySQL-nya Mari kita lihat Di phpMyAdmin-nya Apakah datanya hilang atau tidak Oke, di sini saya buka dulu Di sini saya lupa mengaktifkan apacenya Di sini saya akan aktifkan dulu Oke, di sini sudah tampil phpMyAdmin-nya Di sini terlihat database saya tidak hilang ya Masih ada Oke, untuk solusinya seperti itu Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih